Pemirsa Kepolisian Sektor Bukit Polores Bener Meriah menggagalkan pengiriman ganja seberat 50 kg yang akan dikirimkan ke Medan Sumatera Utara. Pemirsa Kepolisian Sektor Bukit Polores Bener Meriah menggagalkan pengiriman paket ganja sebanyak 9 bal yang dibungkus dalam karung dengan berat diperkirakan 50 kg di sebuah loket bus di kawasan Simpang Tiga Redelung Bener Meriah. Bermula dari laporan kepetugas polisian bahwa ada paket yang mencerigakan di loket bus, kemudian kepolisian Sektor Bukit pun langsung menuju loket untuk memeriksa barang tersebut. Dan ternyata di dalam karung yang disisipi cabai hijau tersebut berisikan ganja kering yang hendak dikirimkan ke Medan Sumatera Utara. Petugas kepolisian kemudian meminta pihak loket untuk menghubungi pemilik barang ilegal tersebut dengan dalih bahwa bus tidak dapat mengangkut paket itu lagi. Setelah menunggu hingga pagi, kedua pemilik paket akhirnya mengambil paketnya dan polisi menciduknya yang telah siaga dari malam. Polisi pun berhasil menangkap dua tersangka kurir bernama SB 21 tahun warga Permata Bener Meriah dan IR 25 tahun warga Linge Aceh Tengah. Kedua tersangka kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek setempat. Kapolsek Bukit AKP Hartana menyampaikan pihaknya masih terus mendalami kasus ini dan dari hasil pengembangan ada dua tersangka lain yang sedang dalam proses pengejaran. Jadi pengungkapan kasus Ganja pada tadi pagi berawal dari informasi loket yaitu loket bus harapan indah memberikan informasi kepada kita bahwa ada dua paket karung yang merasa dicurigai. Jadi dari pulsa kita turun ke loket HI selanjutnya disaksikan oleh yang punya loket maupun masyarakat kita buka barang titipan tadi atau paket tadi yaitu isinya ganja yang dibalut dengan cabai. Jadi seolah-olah paket tadi intinya untuk mengelabui supaya kelihatan cabai padahal di dalamnya terdapat ganja. Ganja tersebut dibungkus, dibalut dengan kertas dan plastik. intinya jumlahnya kira-kira kurang lebih 50 kilo yang di dalam dua karung yang besar. Dari Benar Meriah, Tim Liputan, Aceh TV.